Nama Orbeam sendiri apa tuh? Orang Raya Babakan Madang Orang Raya Babakan Madang Masuknya emang di daerah Sentul Nah, masih satu kecamatan Nah, deket sirkuit lah Pitu toh, sirkuit Lurus dikit Nanti juga ketemu anak-anak Buakannya gede-gede itu kan Persija disana Akan selalu ada Selalu pria Menghubungan sijar Orang Raya Di Kota Hujan Akan selalu ada Selalu bangga Jadi apa? Satukan semua yang ada disini Satukan Para wabungan Jangan terbaik Terpecah berlah Ayo kawan Ayo kita nyanyikan Sebuah lagu I love you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dejek Manio Jumpa lagi di channel youtube Infokom Jakmanya Korder Kabupaten Bogor Kali ini Gue Kedatangan tamu Dari salah satu Supportnya Dibilang deket Gak terlalu jauh Jauh gak terdekat Di daerah Sentul Babakan Madang Kalo dibilang sentul kan dulu Jakarta sering nonton-nonton Bagaimana sekarang Udah gue bikin wadah nih Jakmanya ada disentul Gitu kan Biar Nanti Jalur Bisa enak juga Maksudnya Emang udah enak sih Sekarang-karang Maksudnya Biar dejeknya banyak lah Gue tanamin disana Ibarat rumah lagi Mengembangin Sebelumnya sehat Alhamdulillah bang Kita social distancing Asalama bukan begini dulu Sebelum perkenalkan diri Nama lo Tempat tinggal Dan basis Lo dimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tujek Kenalin nama gue Khoirun mau metri Duan Siregar Biasa di Bang Niel Ragar Gue mau pilih Maren Raya Babakan Madang Alamat di deket Sentul Alamat di Citaringgo C Citaringgo Aneh Siregar Siregar pasti Medan Iya bang Oh Medan Nah Sebelum kita kembang-kumpas Lo asli orang Medan Atau gimana gitu Asli bang Asli Medan Tinggal di Bogorindo berapa lama Dari 2011 Lu udah umur berapa tahun Sekarang udah 22 tahun 22 tahun Udah tinggal di Bogor Berapa lama Adalah Lu sendiri gitu Lu 10 tahun disini Nah kita sedikit cerita lo nih Nah sebelum nih Kayak gue kulit-kulit Tentang Berbau-bau PSMS Medan Nah sebelum lo dukung Persija Lo dukung Medannya Disini atau gimana gitu Nggak bang Will Waktu itu kan Waktu kelas 4 SD bang Will ya Kan diajak sama Ayah kan Di stadion Kebeneran waktu itu Percandingan PSMS lawan Persija Situ tuh ya pas lagi Masih jamannya Mahyadi Panggabean Oh iya Mahyadi Panggabean Separdi Ya Separdi Sama Rp. Sorisem gitu Situ kan Persija menang Nggak bang Will ya Bang Situ tuh mulai Suka nama sama Persija Bang Will ya Jadi Itu mainnya dimana ya Di stadion Teladan Bang Will Di Medan Masih di Medan Oh lu masih tinggal di Medan Masih tinggal di Medan Oh nonton Sebelum pindah ke Bogor Gitu Dan itu Itu lah mulai Suka nama Bang Will Awalnya suka-suka dulu Kan bang Will ya Tapi injeknya ada hadir gak disana Waktu itu Ijo semua sih bang Will Oh ijo semua Medan semua waktu itu Nah hadir Lu dukung Medan Eh dukung PSMS lah Ibaratnya gitu ya Iya bang Will Nama-nama supporter Apa sih gue lupa SmackHoligan Smack Smack Buatah Smack Halo Kita kedatangan Teman juga nih Orang-orang Medan gitu kan Oras Kalau bilang Oras Bang Oras Nah lu udah dukung Medan kayak gitu Terus lu tinggal di Bogor atau dimana Itu masih tinggal di Medan Enggak lu masih Lu sukanya Persija Pas paris pertandingan itu Langsung lu ke Bogor atau gimana Masih di Medan dulu Bang Will Iya Masih nonton-nonton Masih layar kaca dulu kan Bang Will Nah setelah 2011 kan Akhirnya kan Lulus SD Langsung sekolah ke Bogor Sekolah di? Di MTS Alidayah itu SMP Ya Ada juga Nemu temen juga kan Yang suka-suka Persija Cuma Masih di Apa masih Masih di Ya belum berani ke stadion lah Bang Will Ya Nah lu Tadi gue seru juga nih Dari supporter PSMS Medan Nah lu Dukung PSMS Medan Terus kenapa lu bisa suka sama Persija nya gitu? Pas Kan emang udah Beberapa kali pertandingan itu Bang Will Ya Nah disitu tuh Persija itu gimana Bang Will Keren namanya Bang Will Disitu suka sama Persija sama BP Sampai sekarang juga emang keren Sampai sekarang emang keren Bang Will Keren terus Suka sama BP Ya Suka sama BP Sama Nah disitu tuh Mulai lah Kayak Suka gitu Bang Will Liatnya jadinya Mulai dari BP Jadi ke Semuanya Satu tim gitu kan Oh lu jadi pas Sudah gitu emang dari Dari PSMS Medan itu Lu Setiap ada Pas Persija itu Emang suka sama BP Suka nonton TV Persija-persija gitu Iya Bang Will Nah lu langkah-langkah Lu pindah ke Bogor Iya Bang Will Nah pindah ke Bogor itu Lu Nonton ke Jakarta Kalo bawa ke Bulus Atau ke GBK Atau gimana gitu Di GBK Bang Will GBK Nonton GBK Amas siapa tuh Amas diajak sama abang Amas abang Abang lu Persija juga Siapa Batak Oh Batak itu abang lu Mantang ketemu Ajak itu Iya Bang Batak Tak Lu ada kandung Bapak dia Bang Jadi Almarhum bokapnya Bang Liki itu Adi abang sama Lagi-lagi gue wawancarain Lu kemana Tak nanti lu wawancarain Tak kalau ada waktu Dia udah mantan Ketua umum Ya semua ajak lah Nah lu tadi cerita Lu diajak ke Batak Untung Persija Gak lama-gak lama Lu di pekan wadang itu Ngerangkul anak-anak Atau gimana gitu Nah Kan Gak lama Setelah beberapa lama itu Kan ada pertandingan Di pekan sari Bang Will Nah disitu Kan emang ada Ada teman satu kampung Yang emang anak Jackmania juga Bang Will Ya Nah kita tuh Dia ngomong Gimana sih Kalau kita bikin Bikin-bikin gitu kan Satu organisasi Katanya kan Boleh Nah dari situ Mulai satu pertandingan itu Selesai Nah pulangnya juga Setelah pertandingan itu Ada Nobar Acara Nobar Bang Will Nah disitu kan kita Tadinya Ngadain Nobar Cuma Cuma Dia juga bilang Ke Orbem aja Orbem kan emang Sebelum Ragar masuk kan Emang udah ada Bang Will Ya Sudah ada Itu Sebelum ketuanya siapa sih Arvin Arvin Terimkan mereka Kita ikut Nggak lama kan Ragar minta Boleh nggak Ikut jadi anggota Boleh kan tanyakan Terus nggak lama Wakilnya itu Menyerahin jabatannya Ragar Bang Will Gimana Bang Abang aja jadi wakil Kan emang Emang udah pada kenal Bang Will Karena lu semangat lu Lebih ada buat Ngerakul anak-anak Makanya lu terpilih gitu kan Lu jadi wakil Arvin ketua Iya Bang Will Terus Masuk ke Bogor gitu Iya Masuk ke Bogor Bang Will Baru Gorismin kemarin pasalnya Iya tanggal 15 Agus 15 Baru Gorismin Salah satu Yang nambah Di Bogor gitu Nah Lu tadi udah merapat Gabung Sama Arvin Berdua jalan Nah Lu Basiskan lu itu Dimana sih Orbm itu Di Kampung Banci Bang Will Nama Orbm sendiri Apa tuh Orang Raya Babakan Madang Orang Raya Babakan Madang Masuk emang Di daerah Sendul Nah Masuk kecamatan Nah Terket sirkuit lah Hebrata ya Sirkuit Pintu toh Sirkuit Lurus dikit Iya bener Bang Nanti juga ketemu Anak-anak Blokan negeri video Itu kan yang persedia Di sana Nah Lu Gabung di sana Masuk Bogor Sekarang anggota klip Berapa? Alhamdulillah Sekarang Bang Will Sama yang on process KTA itu Sudah 70 Bang Will 70 Sokori 70 Mantep juga Soalnya gue bilang Arsar Skornya Kalau gak 100 Kalau gak di atas 50 Minimal Makanya gue digembingin lagi Biar dia nyatir banyak Nah Lu kalau pemberangkatan Bahwa apa sih Metrom ini Jalur Sentul Gimana? Iya Dari Dari Metrom ini Titik kumpul itu Emang ada Ada material Jadi titik kumpul Berangkat kita Ke Sentul Masuk langsung Masuk tol Bang Will Bentar Bentar Biar gue agak potong Lu titik kumpul Di material Pinggir jalan Itu kan Di arah sentul Arah lu Ngambil ke arah Babakan Madang Sentul Selatan Apa emang Ke Siripit Sentul? Arah ke Siripit Itu udah Wals-wals aja Pasan disitu Rada-rada Gimana Gimana? Iya Aman gak aman Tapi anak-anak Aman-anak Biasa aja Nonton naik di atas Biasa aja Bang Will Tapi Nong-nongol Muka Biasa aja Biasa aja Paling pulangnya doang Pulang-pulang Kenapa doang? Pulang ya Ada sambit-sambitan Sedikit lah Lempar-lemparin ya Lempar kertas Iya Berarti lu Titik kumpul Di jalan raya Babakan Madang Aras sentul Emang lu lewatnya Bener-bener lewat Dari si depan Si Siripit Sentul Masuk Tol langsung Disitu ya Itu perputaran Panjang juga Kemudah Emang gue liatin Di jauh-jauh Mereka Sekarang Keluar tol sentul Banyak yang markirin Pake baju persija Gue Antah anggotanya Myroking Ada anggotanya Mereka Gue bilang Anaknya gue kasih duit Kalau di baju persija Karena gue ke wartel Gue bilang Ih ada baju persija Anak-anak Gue tanya Bang Oh ya ternyata kenal Berarti lu anggota Kalau dia gak kenal Bukan Gue seneng Karena Gue nimbulin Di titik Yang titik rawan-rawan Udah kebentuk Disini Nah Lu Udah kumpul 70 orang Nonton Momen-momen Yang dibilang Gak enak Pernah sih bang Kata yang Baru Berangkat Orbeam itu baru berangkat Naik metro bang Wil ya Kan berangkat Naik metro Satu no Berangkat kita aman Bang Nah pas pulang itu kan Pas pertigaan pasar madang itu kan Kita emang macet bang Nah disitu kita disambitin Cuma Pas gitu Pas turun kita nih Gak keliatan orangnya Gak lama setelah itu kan Kita bikin murah bang Wil Bikin murah kan Blokan lah Nah setangka itu lagi Nobar Setangka nobar bang Nah pas dia pulangnya itu kan Dia Gimana sih Kayaknya sih Efek alkohol lah bang Wil ya Dia ngebantai Dia ngebantai blokan itu kan Terus Bukannya ke agur malah Nongkrong bang Wil situ Nungguin anak-anak WRBM pada nongol Emang dalam kan Dateng lah Anak-anak kan bang Wil ya Didatengin Didatengin Amin anak-anak kan Ya Chaos Chaos itu Tapi anak-anak Gimana menang lah Dipisahin sama warga bang Wil Tapi seenggahnya Lu tunjukin Bahwa lu di Jackmania Di jalur situ ada gitu Ini 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 apa-apa ya Buat Ini cerita Di masa lalu gitu Kalau sekarang Udah biasa aja kan Ini cerita perjuangan mereka Berat juga gitu Nonton persija Di jalur yang benar-benar Mayoritas bukan Suka persija gitu Kalau dibilang sebetul Dari sana Mayoritas ke C A C B lah Kita opsi ke C Tapi sekarang Gimana caranya Kita jadi opsi ke A Karena Bilangan pertama Bagi gue Suatu yang spesial Maka dia harus ada Di nomor 1 Atau di A nya gitu Opsi ke 2 B C Mereka gitu Warga gimana tuh Dengan kejadian kayak gitu Warga disitu kan Mulai Gimana sih Mulai agak Gimana sih Jangan pada nongkrong disini lagi lah Begitu begini kan Mulai close juga Tapi lama-kelamaan kan Jadi kita Baikin lagi Bang Mil Dengan Acara pengajian Di situ Malah lu ramein Dengan acara positif Baksos Itu yang harus tunjukin Daerah yang dulu Betrokin Kewas Malah lu tunjukin lagi Dengan hal yang positif Akhirnya gimana tuh Ya alhamdulillah sampe sekarang Kita masih diterima Lu malah ngadain disitu Kayak pengajian Kumpul-kumpul Biar positif-positif lah Berbagilah gitu Oh warga era gimana Sekarang Sekarang masih Alhamdulillah sekarang Enjoy terus Bang Enjoy Baksos Kapan bakso lagi Bitu Bapan nanyain lagi Ada yang lagi kan Rejek kita banyak-banyak Rejeknya Semakin berbagi Semakin ini Kita bicara bukan ini ya Berbagi itu sebenarnya Jangan nunggu kita punya Ini Diluar Sporternya kita berbagi Jangan saat kita punya Ketika kita pun Ada uang sekian Kalau bisa kita berbagi Kita potek Kita bagi Karena kalau kita nungguin punya dulu Kita mau berbagi Kita gak bisa bagi-bagi Kadang disaat punya Kita mau Disaat gak punya Kita pengen berbagi Bilangnya nanti Kalau dia punya Saat kita punya Kita gak bisa berbagi Kebanyakan kayak gitu Makanya kalau berbagi Masuk lu Gak usah nunggu besar lu Untuk berbagi Disaat lu Organisasi lu masih kecil Lu bisa berbagi dengan masyarakat Ketika besar Lu tambah lagi Berbagi lu sedekah lu Itu suatu keberkahan Makanya anak terjek Sampai sekarang Bo-bo-bo-bo bilang Halan positifnya Keren-keren lah Udah dewasa banget Gue sampe Kalau dibilang Udah lah ini sih Cuma dipoles dikit-dikit Pas lu jalan Dipoles dikit-dikit Jalan udah gak perlu Cape-cape tenaga lagi Gitu Gue bilang buat ngarahin Anak-anak Enak-anak gitu Dewasanya Bener-bener Nah warga oke Itu oke Jadi Sekarang lu nongkrong Disitu Udah nyantai Udah nyantai Tentangga Udah tau lu nongkrong situ Udah gak pernah Kira-kira Udah gak pernah Kira-kira lagi Bambir Ini cerita dulu Tentang pahit-pahitnya Sekarang kan Gue bukan bisa Wah kok korwil Macem-macem kita Yang ribut-ribut Mungkin Maksudnya gue cerita Dia pernah pengalaman Yang gak enak Sekarang Di jalur Udah enak banget Karena mereka bisa Ngembangin Basisnya sendiri Tanpa harus Instruksi dan lain Nah omong-omong Lu ketua yang kedua Itu pengalaman buruk Pengalaman manis Lu selama Bersedia apa sih Yang lu kira Wah kok bangga Bersedia nih Yang bangga Selama Ikut Anif Ikut Anif Bangga Bersediaan Bangga Bangga Ya Seru aja kan Rame banget kan Yang pertama Ada Tipek Ada Stipun Atau Yang mana Yang dua-duanya Dia ikut Wah Lu Untung Gue gak menikmati Acara malah menikmati Anak-anak Itu yang lu rasain Apa tuh ketika Ada momen lucu juga sih Jadi Ada salah satu anggota Di Bangga Jadi dia Kan emang acara Sudah selesai Bangga Jadi Pas pulang Itu kan emang lagi Nunggu anak-anak Ngelain Bangga Dia lapar Bangga Ini anggota satu Pulang Menjalan kaki Nah Gatau Pas disusulin Tapi udah nyampe Sentuh langsung Bangga Lu nyariin dia Iya Gatau Nggak ternyata nyampe sentuh Pas udah disamperin Udah Ayo pulang Naik motor aja Langsung Gue udah deket Gue Laper gue Emang lu doang laper Anak-anak Tau Bang Mungkin Lu lebih nyariin Takut-tak kenawan apa Di jalan Di jalan Berarti lu Anip Pertama Ngerasain itu ada Tipek Yang kedua Tipek sama Stipun Ada juga Itu walaupun Bece-bece Kan anak-anak Semangat Kan itu anak-anak Juga pada Mandi di kali Itu Bang Mandi di kali mana Yang ada itu Yang kebawah Mandi di situ Iya Ada kan anak-anak Yang kebersihin Baru lanjut lagi Cek-bece kan Gokil Gokil Bila-bila Nandi di kali Agak jauh juga Sebenernya Ketemu aja Makali Gua aja orang sini Lupa Oh iya Ada kali Emang di bawah sana Ketacara itu Iya Gila Nyampein Anak lejek Akalnya Seribu akal Dia mungkin Pengen Gua pengen Ganteng dulu nih Posisikan hujan Yang kedua Itu kan Karena kita Kalau anip Ngelawannya Inlek terus Itu hujan juga Gak terlalu besar Cuma sekedar Gitu-gitu doang Alhamdulillah Masih Didoain juga Karena kita berbagi Juga Sarehat Juga ada Gitu kan Nah Lu ngalamin Momen Yang lu Nggak lupain Di Bogot Nah Di persidianya Gimana Apa yang lu Pernahasain Yang persidianya Yang kata Yang kata Ini Yang Yang Persidia juara Persidia juara Yang 89 Yang ulang tahun Oh yang ulang tahun Persidia juara Lu nggak ikut ya Yang Yang konvoy itu Yang gimana Yang dari Yang dari Jakarta Yang malem Dari Bogot Kan anak-anak Yang jalan juga Cuma Ragi di Jakarta Jadi ikut Jakarta Gitu Makin cinta aja Loh Persidia Orang Medan Oras Gitu Makanya Nah yang tadi gue bilang Yang cinta Persidia itu Nggak harus kita Orang Jakarta Orang Bogot Misalnya lu suka sama PSMS Medan Ya lu Orang-orang manapun Ya lu bisa Bisa cinta Bisa dukung Ya gimana Enaknya hati lu Gitu kan Nggak harus dipaksa-paksa Nah Selama lu jadi ketua ini Ger Lu pernah ngalamin Gakasih Dari orang tua Kenapa sih lu Orang Medan Bukannya dukung Apa namanya PSMS Medan Mendukung Persidia Apa orang tua lu suka Persidia Enggak pernah sih bang Enggak pernah Masing-masing Emang keluarga semua Rata-rata emang keluarga besar Bang Emang Semua PSMS semua Cuma Kalau lu ceng-cengin gak gitu Ke rata-rata Kalo emang ngumpul Pada biasa Bersua-sua gitu Di ceng-cengin Batak kan di jack juga Ya paling Ceng-cengin gitu doang Taruhan gak Taruhan gak Gitu doang Lu ngapain sih Turmarga lu Siregar Lu Medan Dukung Persidia gitu Enggak 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 Itu lah Kedewasan Di Berarti gini loh Warga kita aja Enggak ngelarang Kalo kita di Bersidia Kenapa sih Orang-orang mereka Melarang kita di Bersidia Anehnya gitu doang Karena Seseorang itu gak bisa Disimpulin Lu harus di ACB Mantep lah Buat ini Nah Tadi pengalaman buruk Lu udah Gitu kan Yang lagi Ngeblok Terus lu Momen manis lu juga Udah Selama lu Tadi Lagi di Jakarta Ngekonvoy Tahun 90 berapa tadi 89 89 ya Terus yang Keduanya Eh tiganya lagi Lu Amah anak-anak Juga Di keluarga Enjoy dan lain-lain Nah harapan lu sendiri Buat Eh gini dulu deh Lu gabung ke Bogor ini Kan udah satu tahun nih Apa yang lu Rasain Yang lu Banggain di Bogor Itu Kabupaten Bogor Bukannya gue gitu Kabupaten Bogornya aja Yang mereka rasain Mak Iya Bang Will Gue nih ya Jadi Keluarganya dapet Bang Will Keluarganya kan Bang Will ya Solidaritas juga dapet Bang Will Enak Enjoy Asik-asik juga Orang-orangnya Bang Will Nggak ada perbedaan Lu kecil lu Lu aja gitu Lu kecil ya Maaf ya Padahal dia yang kecil Tapi semangatnya besar Gulek Nggak ada kayak gitu ya Anak sama Semua gitu ya Welcome semua Bang Will Itu dia yang harus Bener-bener Dirasakan sama anak-anak Ya itu di Bogor Makanya Bogor tetap besar Kembang Karena Gue nggak mau lah dia Bila hormat Atau gimana Yang penting Lalu terbatasannya Ketika gue menghargai lu Lu harus menghargai Mereka juga gitu Karena semua rata Sama gitu Ada orang lama Orang baru di gua Sama dukung bersinja gitu Karena semua orang punya harga diri sendiri Nah Kira-kira itu aja Gar Cerita-cerita buat Di ORWM nih Buat Anak-anak yang mau ke jalur Puncak Lewat Babakan Madang Tuh lewat Bukit Pelangi Ini daerahnya Daerah dia nih Dari Pintu Sentul Kalau ada yang mau Merapat Mampir ngopi-ngopi Ngeteh Bisa hubungi Baiklah nanti Kita Teterain disini Orang Raya Babakan Madang Nanti kita Cantumin Nama Akun Instagramnya gitu Ya Kurang lebihnya itu aja teman-teman Wabilahi topik Widayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dejek Mania